Halo Halo saya kembali lagi bersama saya di channel Marlin Nusnah Baik, kembali saya di sini kembali saya mengupdate untuk jalan baru BSD yang akan terhubung dengan jalan baru Gading Serpong di depan ini adalah Simpang 3 nantinya lurus ke depan ini ke jalan Kampung dan terus menuju ke jalan Legok Karawaci kemudian ke kiri menuju ke playoper BSD atau playoper Pagedangan dan terus ke playoper Hiyera dan nanti akan terus juga ke stasiun Jatake kemudian ke kanan menuju ke arah jalan baru Gading Serpong kemudian ke belakang saya ini adalah menuju ke jalan baru BSD ke Simpang 4 jalan BSD Raya Pusat dan BSD Keren Bola Parutara di sini saya akan coba melihat ke arah kanan Pemirsa kita akan lihat untuk jalan baru Gading Serpong BSD Raya Pusat dan BSD Raya Pusat dan BSD Raya Pusat dan BSD ini di bawah ini sudah terbentuk untuk Simpang 3 nya Pemirsa di sini nanti sepertinya Simpang 4 dan di sini saya akan mencoba melihat untuk ke arah jalan baru Gading Serpong ini jalan baru BSD nya belum dilanjutkan pengerjaan ya Pemirsa sebelah kanan ini merupakan kluster BSD juga nantinya ya Pemirsa hanya saja belum dibangun sebelah kiri juga nantinya Pemirsa dan di sini saya akan mencoba biarkan klaster terafia dan klaster premium bsd dan jalan ini juga yang akan tumbuh dengan jalan raya pagadangan nanti saya akan bahas di pertengahan dari video ini terlebih dahulu kita bahas di jalan baru gading serpong di depan kemudian di bawah ini adalah desa cijatra pengirsa dan jalan desa cijatra ya di bawah ini yang akan menyambungkan antara jalan baru bsd dengan jalan baru gading serpong baik pemirsa ini untuk jalan baru gading serpongnya sudah selesai di kurup pasir ya kemudian nanti akan di asfal pemirsa tinggal menunggu jalan baru SD nya ini yang belum dikerjakan pemirsa ini jalan baru gading serpongnya sudah selesai sudah terbentuk untuk pengerjaannya ini lurus ke depan ke arah sumarekon ya pemirsa gading serpong jadi jalan baru gading serpong ini akan tembus dengan simpang 4 di di kluster sumarekon serpong ya di depan sana pemirsa kemudian di bawah ini juga ada jalan baru nantinya yang ke kanan ini tembus juga ya dengan simpang 4 di jalan jalan baru gading serpong di depan untuk jalan baru gading serpong ini sudah hampir selesai tinggal menunggu jalan baru bsd nya yang belum dilanjutkan pengerjaannya pemirsa jadi teman-teman dari gading serpong nantinya bisa menuju ke stasiun jataki ataupun gerbang tol legok kemudian gerbang tol industri untuk tol serpong bala raja 1b melalui jalan baru gading serpong ini ya di depan adalah simpang 4nya terlihat ya di depan sana ke kanan ini ke arah bsd jalan besti raya pusat kemudian ke kiri ke arah jalan gading serpong kemudian yang lurus ke arah sumarekon serpong pemirsa untuk simpan 4 yang ada di depan ya tadi kita sudah zoom sebelah kanan juga ada kluster jadi ini terhubung satu sama lainnya untuk jalan gading serpong ini pemirsa sama seperti dengan jalan baru bsd pemirsa terhubung satu sama lainnya ya ini saya kembali lagi ke jalan baru bsd di depan sana ya kita lihat untuk kluster terapia kluster premium bsd kluster eona dan moles farah kemudian nanti saya akan menuju ke kluster miza jalan baru bsd yang tembus dengan kluster miza dan jalan bsd raya pusat ini jalan baru gading serpongnya sudah selesai pemirsa di aspal sebagiannya nah ini yang menuju ke sipong 4 di depan sana tadi saya sudah jelaskan kemudian ada sebelah kiri danau ini dibuat jalan juga ya pemirsa untuk menyeberangi danau yang ada di depan disini saya kembali ke jalan baru bsd untuk jalan baru gading serpong ini sudah selesai pemirsa tinggal disambungkan dengan jalan baru bsd hanya saja jalan baru bsd masih fokus di playoper bsd atau playoper pagadangan di depan sana ya kemudian dibawah ini masih ada tersisa desa cijater ya ini jalan kampung desa cijater pemirsa jadi jalan kampung desa cijater ini ke kanan menuju ke lego karawaci tembus ke park serpong pemirsa kemudian yang ke kiri ini tembus ke jalan bsd raya pusat ini dia untuk kluster terapia bsd sudah terbentuk untuk klusternya tinggal dibangun untuk perumahannya pemirsa kemudian di depannya adalah gunung batu pemirsa sudah digali ya sebagian kemudian sebelah kanan bawah ada sistem saluran air ini dari perumahan hiera ya sistem saluran air ini pemirsa dari stasiun jatake ya dan ini adalah sebelah kiri bawah adalah kluster premium bsd sudah jadi sebagian pemirsa untuk contoh rumahnya di sebelah kanan bawah ini adalah sistem saluran air ini sistem saluran air dari simpang susun lego atau perumahan hiera sampai disini ya dan terus nanti ke sungai cisadane paling kanan merupakan jalan di awal video tadi dan ini nanti jalan baru bsd juga dibawah ini yang terhubung dengan jalan raya pagedangan kemudian di depan adalah mols fara pemirsa ini untuk jalan luar bsd nya nanti yang akan terhubung dengan kluster travia kluster premium bsd disini simpang empatnya kemudian lurus ke depan ini ke arah jalan raya pagedangan dan tembus ke jalan kluster niza ya pemirsa atau tembus juga ke jalan bsd raya pusat ke kiri ini ke simpang empat jalan bsd raya pusat dan bsd belapar utara atau rans nensantara hebat atau kluster tanah kayu pemirsa ini ke kiri di sini simpang empatnya nanti ya untuk yang menuju ke jalan raya pagedangan ini di depan sudah siap untuk di aspal sebelah kanan adalah mols fara nya kemudian sebelah kiri adalah kluster eona nya di bawah ini ada simpang empat lagi ke kiri ini adalah gerbang masuk ke kluster eona dan yang ke kanan ini menuju ke belakang mols fara pemirsa kemudian lurus ke depan ke arah jalan raya pagedangan dan terus ke kluster niza ini adalah perumahan eona yang paling belakang sudah berdiri dan selesai sebagian pemirsa kemudian ini untuk jalan raya pagedangan ya di sini sudah dibentuk untuk penggabungan jalan raya pagedangan dengan jalan baru ysd ke kiri ini untuk jalan raya pagedangan nya menuju ke stadion mini united dewa kemudian ke kanan menuju ke playoper bsd atau playoper pagedangan dan lurus ke depan ini ke kluster niza di sini adalah jalan cakar jalan cakar ini nanti digabungkan juga dengan jalan baru bsd pemirsa kemudian menjeberangi ke sebelah menjeberangi jalan cakar dan menuju ke kluster niza di depan sebelah kiri ini dia untuk kluster niza nya dan jalan baru bsd nya sebelah kanan tembus ke jalan bsd raya pusat di depan kemudian ke kanan menuju ke simpang 4 tembus ke jalan bsd grand boulevard dan menuju ke ais bsd kemudian yang lurus menuju ke gerbang tol industri mirsa untuk jalan baru bsd nya nanti di sini saya kembali kita lihat ke arah jalan raya pagedangan untuk jalan baru bsd ini yang ada di bawah ya di sini di bagian ini masih terus di kerjakan ini saya kembali ke arah mal esvara dan kluster eona yang ada di sebelah kanan bawah di depan sana sebelah kiri adalah mal esvara nya dan di sini saya akan melihat ke arah flyover pagedangan ini ke depan atau flyover bsd dari penggabungan jalan raya pagedangan dengan jalan baru bsd di bawah ini ya jadi di sini adalah pertemuan jalan raya pagedangan dengan jalan baru bsd pemirsa kemudian di layover pagedangan itu tidak ada penggabungan jalan baru bsd dengan jalan raya pagedangan penggabungannya berada di sini ya dan di sini saya coba melihat ke arah depannya ke playover pagedangan sebelah kanan bawah ini merupakan lahan bsd juga ya di sini masih banyak rumah di sepanjang jalan raya pagedangan kemudian paling kiri depan adalah lahan bsd juga pemirsa di depan adalah playover pagedangan atau playover bsd ini untuk playover bsd nya sudah mulai dibeton bagian atasnya untuk girdernya dan abutmennya sudah mulai ditimbun sebelah kanan dan kiri ya kemudian lurus ke depan ini untuk jalan raya pagedangannya menuju ke jalan simpang 4 jalan jatake babakan dan jalan raya pagedangan kemudian menuju ke jalan raya legok karawaci pemirsa dan menuju ke jalan raya parung panjang kemudian yang ke kiri ini adalah jalan baru bsd nya yang menuju ke playover hira atau perumahan hira lurus ke depan paling kanan di samping atau di pinggiran dari jalan baru bsd yang di depan ini ini adalah citi zoo nantinya ya bsd citi park ini sudah dipagar bagian sebelah kanan ya nah ini untuk citi zoo nya nanti bsd citi park ini yang ke kanan menuju ke jalan jatake babakan ke jalan baru bsd kemudian ketemu simpang 3 di depan dan ke kiri menuju ke gerbang tala legok lurus ke arah jalan jatake babakan dari simpang 3 yang ada di sebelah kiri di depan ini di depan ya ini simpang 3 nya ya kemudian yang ya ini simpang 3 di depannya lagi ke kiri menuju ke as bsd ketemu dengan simpang 4 jalan bsd raya pusat dan as bsd ya dan lurus ke arah jalan raya kadisirung pemirsa kemudian disini saya kembali ke simpang 3 di dekat mall esvara ya sebelah kanan depan adalah citi zoo nantinya bsd citi park ini dia untuk playoper bsd nya sudah mulai di beton bagian atasnya ya kemudian ini untuk jalan baru bsd nya masih terus dikerjakan disini belum ada pengaspalan masih diurup batu kerikil sampai di simpang 3 di depan sana tadi saya di awal video ya di depan sana simpang 3 ya di depannya ya ini untuk jalan baru bsd nya lurus ke depan ke jalan gading serpong tadi jalan baru gading serpong jadi untuk simpang 3 nya di awal video saya menerbangkan drone ini ya kemudian yang ke kiri ini adalah jalan jalan kampung yang menuju ke jalan lego karwaci di bagian ini masih lahan bsd semua ya ini ke kiri sampai di tinggiran jalan lego karwaci kemudian di tengah-tengah ini ada kampung yang tersisa dan di kiri kanannya depan belakang adalah lahan bsd semua dari simpang 3 ini di bawah ini ke kiri itu menuju ke kampung yang ada di sebelah kiri dan terus ke jalan lego karwaci ya saya sudah pernah buat videonya baik disini saya akan lihat untuk mole smaranya ke kanan ini jalan baru bsd yang ke kanan lurus ke depan ini tembus ke simpang 4 rans nusantara hebat jalan bsd raya pusat dan bsd belakang utara kemudian depan paling kiri adalah klaster tanah kayu pemirsa kemudian depan dari mole smaranya adalah klaster eona nah dan tepat di samping kiri depan adalah simpang 4 jalan baru bsd yang terhubung dengan jalan raya pagadangan ini mole smaranya sudah hampir selesai juga pemirsa dibangun kemudian ini di sebelah kiri bawah adalah simpang 4 nya ke kiri ini ke arah klaster terafia tembus juga ke jalan baru gading serpong nantinya dan klaster premium bsd yang ke kiri kemudian paling depan adalah klaster tanah kayu ini dia pemirsa sudah banyak yang selesai dan ada juga yang masih belum selesai untuk klaster tanah kayu kemudian yang ke kanan dari simpang 4 di bawah ini menuju ke jalan raya pagadangan pemirsa dan terhubung dengan jalan baru bsd yang tembus dengan klaster miza tadi saya sudah jelaskan ya dari ketinggian 100 meter baik pemirsa demikian untuk update terbaru di jalan baru bsd playoper bsd playoper pegedangan kemudian jalan baru gading serpong klaster eona mole smara yang ada di bawah ini kemudian klaster premium bsd klaster dravia dan klaster tanah kayu bsd ya disini saya akhiri nantikan update selanjutnya hanya di channel marlin ustad terimakasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax